Konferensi ini adalah salah satu usaha krusial bagaimana peran perempuan muda muslim dalam mengembangkan dunia yang lebih baik. Di saat yang sama bagaimana mengoptimalkan potensi kita termasuk kekuatan perempuan dalam memberikan solusi yang praktis dan cara baru bagi permasalahan perempuan dengan cara yang kreatif, pendekatan yang menarik, metode yang partisipatif dan cara belajar yang sangat mudah. Melihat situasi global hari ini kurang menyenangkan ketika kita mengetahui banyak kelompok ekstrimis menggunakan teknologi untuk memadipulasi informasi dan menjahit benih-benih kebohongan di masyarakat. Bahkan kita sedang terdiagnosa sebagai pandemi irasionalitas meyakini kebenaran berdasarkan keyakinan bukan berdasarkan fakta telah melanda banyak lapisan di masyarakat. Oleh karena itu, beran perempuan sebagai agen perdamaian sangat penting apalagi di tahun-tahun hari ini, tahun-tahun politik yang agak tensinya tinggi seperti di Indonesia. Sebagai pribadi, saya sangat percaya kepada perempuan dan saya buktikan, menteri di kabinet yang biasanya tiga atau empat setelah saya dilantik, ada sembilan menteri perempuan. Saya percaya bahwa forum ini akan menghasilkan banyak terobosan-terobosan baru, ide-ide baru, gagasan-gagasan yang baru. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya membuka di Internasional Young Muslim Women Forum pada malam hari ini. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.